Hidup itu pada dasarnya, kalau dihayati lebih banyak penderitaannya. Ada empat penderitaan dasar. Lahir, sakit, tua, mati. Lahir itu bayi itu di dalam air ketuban ibunya itu sangat tenang dan damai di dalam kandungan selama 9 bulan. Tahu-tahu harus keluar lewat jalan lahir yang cukup keras dan mungkin ditarik oleh bidang, oleh dokter. Terus kemudian nyampe di luar langsung denger suara-suara yang keras. Terus kemudian melihat bentuk-bentuk badan orang-orang yang nengok yang sangat-sangat besar. Itu membuat bayi itu takut, makanya bayi itu cenderungnya nangis. Karena di dalam alam kandungan yang tenang, tiba-tiba harus keluar di dunia yang penuh dengan kebisingan. Seperti itu. Nah, terus kemudian ketika bayi mulai sakit, mulai demam, mulai kegigit semut, macem-macem. Terus kemudian sakit sendiri sudah bentuk penderitaan. Entah sakit gigi, bahkan ada sakit perasaan sakit hati, kemudian sakit kepala, kemudian sakit yang lebih berat lagi bisa. Sampai emah saja atau sampai kanker, macem-macem. Terus kemudian tua. Tua itu otomatis kemudahan yang biasanya dulu itu seger, lari ke sana, nggak capek, tiba-tiba udah tua, pinggangnya mulai sakit. Mulai jalannya ngebungkuk-bungkuk, mulai sendi-sendinya mulai linu-linu, ini badan mulai keriput, badan nggak seksi lagi. Itu udah penderitaan yang ketiga. Penderitaan yang keempat itu ya mati. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di alam sana nanti setelah mati. Itu empat penderitaan dasar. Belum lagi penderitaan yang lain. Ada kisaran empat lah kira-kira penderitaan sekunder. Itu karena penderitaan karena kemelakatan kita. Kita kan melekat banget. Misalnya kita punya peliharaan kucing. Kucingnya lucu, kucingnya hilang, atau kucingnya dilindas mobil. Kita pasti sedih. Nah, terus kemudian penderitaan ketika kita jatuh, kemudian luka di sini. Akhirnya di sini bentuk muka kita jadi ini hitam. Kayak gitu. Yang dulu kulit kita halus tiba-tiba udah menjadi tidak baik. Jadi penderitaan karena bentuk, karena ketika adab yang berubah di dalam hidup kita itu, kita cenderung akan menderita. Ya, entah itu menjadi tua, dari kaya menjadi miskin. Kan perubahan-perubahan itu yang menyebabkan penderitaan. Terus kemudian perubahan-perubahan berikutnya yang menyebabkan penderitaan itu kita bertemu orang yang kita benci. Kehilangan orang yang kita cintai. Itu karena kemelakatan kita. Rasa cinta kita yang hilang. Seperti itu. Ya, terus penderitaan karena konsep. Konsep tentang sesuatu. Misalnya orang terlalu takut dosa. Ada pasien saya yang obi masturbasi misalnya. Tiap hari merasa hidupnya berdosa terus. Sedangkan dia tidak bisa melepaskan diri. Sementara ini belum bisa melepaskan diri dari kebiasaan itu. Nah, itu penderitaan karena konsep tentang sebuah dosa. Nah, itu penderitaan-penderitaan yang kalau dihayati terus-menerus itu membuat hidup kita tidak nyaman. Lelah, putus asa. Nah, saran saya jangan terlalu hayati penderitaan. Hidup kalau dihayati tidak enaknya doang, negatifnya doang, ya bisa gila. Tapi kalau sebaliknya demikian juga, kalau kita hidup hanya mencari senangnya doang, happy-happy terus, dia akan terus lari dari kenyataan, lari dari kenyataan. Terima kasih. Terima kasih.